Intro Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 19 waktu Indonesia Perat bersama saya, Bribda Faisal Ridho. Kepolisian Negara Republik Indonesia berinovasi dalam pelayanan dan memberikan fasilitas kepada kelompok rentan, salah satunya gedung Divisi Humas Polri yang menyediakan jalur kursi roda hingga ruang laktasi. Polisian Negara Republik Indonesia terus berkomitmen dan juga berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, salah satunya dengan memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan di kantor-kantor dan juga di gedung kepolisian. Dan mari kita lihat salah satu fasilitas khusus bagi kelompok rentan di gedung Divisi Humas Polri. Gedung Divisi Humas Polri yang terletak di Komplek Mabes Polri Jakarta Selatan ini menyediakan fasilitas khusus untuk kelompok rentan diantaranya untuk penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, dan lansia di lingkungan Polri. Di gedung Divisi Humas Polri terdapat jalur kursi roda hingga parkir khusus di fabel yang disediakan di depan gedung dan pintu masuk, dan juga menyediakan kursi roda hingga alat bantu jalan atau tongkat grup. Tak hanya itu, Divisi Humas Polri juga sediakan ruang laktasi yang digunakan untuk ibu menyusui yang ada di lantai dua gedung Divisi Humas Polri. Selain fasilitas untuk disabilitas, Divisi Humas Polri juga menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Dan seperti apa fasilitas yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Nah, womitlah ini dia di dalam ruang laktasinya seperti yang Anda bisa lihat. Di sini ruangannya sangat bersih, kemudian juga ada sofa, lalu juga ada dispenser, yang di mana nanti ketika ibu sedang menyusui dan kehalusan, bisa minum di dispenser tersebut. Dan di dalam ruangan ini juga cukup sejuk, pemirsa, karena di sini ada kipas angin dan juga aset sentral yang bisa membuat ruangan ini lebih sejuk dan bisa membuat lebih nyaman lagi ibu yang menyusui. Dan mari kita lihat sudut lainnya. Nah, womitlah di sini ada meja kecil dan juga kursi kecil yang di mana ini bisa dibuat untuk menyimpan barang-barang berharga Anda ketika sedang menyusui. Selain itu, pelayanan yang diberikan personel Polri yang bertugas pun sangat ramah, di mana ketika ada tamu atau masyarakat kelompok rentan, mereka akan mengantarkan ke ruang yang dituju. Divisi Humas Polri juga menyediakan juru bahasa isyarat di setiap kegiatan konferensi pers untuk membantu penyandang tona rungu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban benjana sosial, serta korban benjana alam. Nah, womitlah itu tadi fasilitas-fasilitas khusus bagi kelompok rentan yang ada di gedung Divisi Humas Polri, yang dimana fasilitas-fasilitas tersebut merupakan implementasi dari prioritas kerja Kapolri. Dan setidaknya terdapat 19.105 fasilitas khusus bagi kelompok rentan yang telah ada di kantor-kantor kepolisian. Dan dari Jakarta, Ica Tanashya, Weli Amanda, Polri TV. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.